Tugas utama dari seorang account officer yaitu memperkenalkan dan atau memasarkan produk perusahaan kepada klien Umumnya sih, gaji pokok dari seorang account officer antara 3-5 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel Lumpibo, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu Teman-teman, apakah teman-teman pernah mendengar sebuah posisi pekerjaan yang dinamakan dengan account officer? Apa ya? Jabatan account officer umumnya hanya terdapat pada perusahaan yang bergerak di sektor finansial seperti bank, kooperasi, leasing, dan lembaga keuangan lainnya Penyebutan di tiap-tiap perusahaan pun berbeda-beda, ada yang menyebutnya dengan account officer atau AO, atau account executive AE, dan atau account manager AM Secara bahasa, account itu berarti akun dalam industri keuangan berarti nasabah atau klien, sementara officer berarti petugas Jadi, account officer adalah seorang petugas yang sehari-harinya mengurusi berbagai hal yang berhubungan dengan nasabah atau klien Karena keberadaan klien itu sangat penting bagi perusahaan finansial dan perbankan Maka, hampir di setiap perusahaan perbankan atau industri keuangan lainnya terdapat jabatan yang satu ini Lalu, apa saja kah tugas dari account officer secara umum? Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe atau like apabila video ini bermuatan hal positif dan bermanfaat Tugas utama dari seorang account officer yaitu memperkenalkan dan atau memasakkan produk perusahaan kepada klien Seperti produk pembiayaan atau kredit, produk simpanan atau investasi, atau produk jasa lainnya yang berkaitan dengan keuangan Contohnya seperti produk pembiayaan KPR, kredit usaha, kredit multiguna, lalu produk tabungan, investasi, deposito, bahkan sampai asuransi Intinya produk apa saja yang ada di dalam industri keuangan Sehingga seorang account officer mesti memiliki kemampuan untuk menguasai materi dan ketentuan produk perusahaan Bisa presentasi, memiliki public speaking yang bagus, dan yang paling penting mampu menarik minat calon klien untuk menggunakan produk perusahaannya Intinya sih itu, target jualan ya Dan jangan lupa, seorang account officer biasanya ada target tertentu yang harus dicapainya setiap bulan Sanggup gak teman-teman? Tapi jangan khawatir, dari semua itu biasanya tugasnya dibagi-bagi pada tiap bagian, gak harus dikerjain sendiri semuanya Selain melakukan penawaran produk, seorang account officer juga memiliki kewajiban untuk mengawal atau memproses kebutuhan kliennya sampai selesai Tidak sampai disitu saja, seorang account officer tetap bertanggung jawab terhadap kliennya selama menjadi nasabah perusahaan Sehingga harus tetap menjaga hubungan yang baik kepada nasabah Hal ini dilakukan agar kliennya dapat menjadi nasabah yang loyal kepada perusahaan Terus, emang berapa ya gaji seorang account officer? Hmm, umumnya sih gaji pokok dari seorang account officer antara 3 sampai 5 jutaan Atau minimal sesuai dengan UMK daerah masing-masing Ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang besarannya sesuai ketentuan perusahaannya Dan rata-rata, seorang account officer akan mendapatkan bonus atas pencapaian target kerjanya Ini yang biasanya bikin kerja semangat sekaligus bikin pusing Gimana? Sudah paham kan? Atau berminat menjadi account officer? Semoga urusan lancar, rejeki kita halal Salam